Lantamal 13 Kota Tarakan kembali melaksanakan vaksinasi di Klinik Kesehatan Lantamal 13. Namun vaksinasi yang berlangsung pada Selasa 10 Agustus ini diberikan untuk dosis kedua. Sasaran vaksinasi dosis kedua pun diberikan kepada keluarga besar TNI atau KBT dan masyarakat umum. Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 13 Tarakan, Lab Kolaut Mohamad Muhtadir, mengatakan pihaknya menyiapkan 250 dosis vaksin dalam kegiatan tersebut. Pemberian vaksin dosis kedua ini sudah sesuai dengan jadwal dan melibatkan 21 tenaga kesehatan. Ada pun tenaga kesehatan yang terlibat dari TNI AL, TNI AU, dan TNI AD. Dilanjutkannya, Lantamal 13 juga sedang gencar melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat maritim. Bahkan kegiatan yang dinamakan serbuan vaksin masyarakat maritim itu sudah dilakukan beberapa kali oleh pihaknya dengan total lebih dari 6.000 lebih masyarakat maritim. Pihaknya memastikan semua pelaksanaan dosis kedua akan berjalan sesuai dengan waktu yang diberikan pada pelaksanaan dosis pertama. Dalam pelaksanaan vaksinasi, pihaknya selalu menghabiskan jatah vaksin yang diberikan, dengan begitu sangat mendukung terhadap percepatan vaksinasi yang diperlenggeramkan oleh pemerintah pusat. Bahkan dalam pelaksanaan vaksinasi pada pekan ini, pihaknya tengah menunggu jatah yang akan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Utara dan KKP. Kita total semua kurang lebihnya ada 6.000, 6.000 lebih kita sudah vaksinasi. Itu yang dosis pertama? Yang dosis pertama dan sekaligus ada sebagian jika kita melaksanakan dosis kedua. Masih jauh dari target kan untuk masyarakat maritim. Untuk masyarakat maritim, kita menyesuaikan dalam artian kita selalu punya target, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi vaksin yang ada saat ini. Elia Zarsimon melaporkan.